Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 6. Waduh, kalian benar-benar berani datang ke sini. Setengah mengejek, kakek Filip dan keluarga datang ke sini. Mereka membawa banyak hadiah, alkohol, teh, ginseng termahal. Rencana Andersen, tidak hanya untuk berpartisipasi di acara ini, tetapi juga ingin mengjilat dewa perang. Syafirna mendekat Kirana, tersenyum sinis adikku. Tidak kuduga kalian datang kemari. Undangan kalian mana? Sini aku lihat. Akhir-akhir ini gampang membeli undangan palsu. Syafirna, Adrian dan beberapa orang lain, tidak percaya Natan bisa mendapatkan undangan masuk. Mereka pikir mereka itu siapa? Ingin dapat undangan masuk mustahil. Aku, Kirana ragu, karena memang tidak punya undangan. Syafirna tertawa. Kenapa disembuhikan? Apa undangan kalian terbuat dari emas? Kita mau lihat pun tidak boleh. Kirana menundukan kepala dan terdiam. James dan Amanda juga menyusutkan diri. Kakek Filip berseru. James, keluarkan undanganmu. Ayah. Aku, James panik. Bagaimana? Sudah tidak mengenaliku. Keluarkan undangannya. Bentak Filip Andersen. James tersentak. Akhirnya berkata jujur, Ayah. Kami tidak punya undangannya. Natan yang membawa kami kemari. Hahaha. Adrian. Syafirna dan lainnya terbahak-bahak. Filip melototi James. Kamu sungguh bodoh. Aku malu punya anak seperti kamu. Terasa setiap pasang mata merendahkan dan mengejek mereka. James semakin membenci Natan. Kali ini, martabat yang tersisa di hadapan keluarga Andersen lenyap. Kirana juga membenci Natan sekarang. Kedepannya. Mereka tidak ada harga diri lagi. Undangan saja tidak ada. Masih berharap bisa masuk ke pesta. Aku beritahu satu fakta buat kalian. Seumur hidup kalian tidak akan bisa memasuki pintu ini. Sindir Adrian. Syafirna memeluk lengan Filip. Berkata, kakek. Ayo kita masuk. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Ya. Mengenal mereka membuat malu kita. Andersen sekeluarga menatap Natan dengan jijik. Dan melangkah menuju pintu masuk. Saat James hendak mengatakan sesuatu. Natan tertawa, ayah. Lihat mereka. Mereka tidak akan bisa masuk. Pintu masuk skyline villa dijaga puluhan orang. Mereka adalah pengawal keamanan yang menertibkan jalur masuk. Adrian Wilson menyodorkan 12 lembar undangan, ini. Adrian penuh percaya diri. Lagi pula. Siapa lagi yang bisa mengeluarkan 12 undangan sekaligus. Tapi pengawal tanpa ekspresi mengatakan. Kalian dilarang masuk. Akses masuk kalian telah dicabut. Apa? Adrian pikir dia salah dengar. Filip berdali. Tidak mungkin. Kemarin sekretaris negara yang mengantarkan undangan ini secara pribadi. Adrian dengan sombong mengatakan. Ini undangan kami. Segera biarkan kami masuk. Kalian tidak bisa melarang kami. Prak. Tiba-tiba sebuah tongkat memukul kepala Adrian. Apa kalian mengerti bahasa manusia? Kalian dilarang masuk. Atau perlu aku gunakan kekerasan? Dipukul tongkat tepat di kepala. Adrian terkejut dan hampir mengompol di celana. Tetapi banyak keluarga Andersen menanti. Adrian memberanikan diri. Kalian berani pukul aku. Kalian tahu siapa aku. Kalian cuma pengawal berani pukul aku. Aku kenal dengan atasan kalian. Bruk. Kali ini. Pengawal langsung menggunakan tongkat menekuk Adrian ke tanah. Ngompol. Adrian takut sampai mengompol di celana. Dari celananya mengalir keluar cairan kuning. Keluarga Andersen semua bergidik. Cepat pergi. Bentak pengawal. Andersen menarik Adrian untuk pergi. Seperti yang kamu ucapkan. Mereka tidak bisa masuk. James terkejut dengan kejadian di depan matanya. Nathan tersenyum. Menggandeng tangan Kirana. Sekarang giliran kita masuk. Jangan. Kamu tidak takut mati. Adrian saja tidak bisa masuk. Apa kita bisa masuk? James dan istrinya takut dan melangkah mundur. Kirana dengan tubuh gemetar. Iya. Bisakah kita masuk? Kita tidak ada undangan. Bukankah kamu bilang akan memberikan aku kesempatan terakhir? Bila tidak dicoba. Bagaimana kita tahu? Nathan pun tertawa. Baik. Aku percaya padamu. Kirana menggenggam rat tangan Nathan. Ketika keempat rombongan Nathan berjalan sampai pos pemeriksaan. Syafirna bersuara. Pak. Meskipun mereka juga keluarga Andersen. Tetapi mereka telah diusir oleh kakek. Kami tidak ada hubungan dengan mereka. Philip segera menambahkan. Benar pak. Kami tidak ada hubungan dengan keluarga Andersen. Jangan kaitkan masalah mereka kepada kami. Nathan membalikan badan memandang mereka. Menyedihkan. Sesampai di depan pemeriksaan. Kirana memejamkan matanya. Bila hari ini harus mati. Matilah. Daripada menanggung rasa malu. James dan istrinya juga berpikiran yang sama. Philip dan keluarga belum meninggalkan tempat itu. Mereka bersembunyi untuk melihat Nathan dipermalukan. Mister dan Miss Clark. Silahkan masuk. Kalian adalah tamu eksklusif. Tidak perlu undangan. Suara pengawal terdengar jelas. Kirana membuka matanya. Puluhan pengawal berdiri dua baris. Memberi hormat kepada mereka. Kirana dan keluarganya masuk ke vila seperti dalam mimpi. Philip yang di luar sana melihat itu terdiam. Semua orang mematung. Mereka. Mereka masuk. Bagaimana bisa. Sejujurnya. Melihat wajah-wajah Andersen yang terkesima. Kirana dan kedua orang tuanya sangat puas. James memandang sekitar. Dan masih belum percaya. Kita bisa masuk. Nathan. Bagaimana kamu melakukannya. Pada saat ini. Baru merasa menantu ini ada gunanya. Setidaknya menyelamatkan sedikit harga diri. Amanda berkata. Nathan. Kamu juga punya relasi di sini. Nathan tertawa. Benar kata ibu. Aku punya teman. Kirana curiga kepada Nathan. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia ingat jelas. Saat Nathan terpuruk. Tidak ada satupun teman yang membantunya. Sebaliknya. Mereka mencemohnya. Apakah akan ada yang membantunya. Dalam villa. James dan keluarga sangat berhati-hati. Takut untuk bertindak. Bagaimapun acara seperti ini. Mereka tidak boleh membuat siapapun tersinggung. Kirana. Ternyata kamu bisa masuk ke acara ini. Aku tidak salah lihatkan. Dari belakang terdengar suara asing. Setelah Kirana melihat orangnya. Di matanya tersirat rasa dendam. Kempat orang itu. Berpakaian rapi. Penampilannya memukau. Lelaki yang terdepan adalah anak dari direktur Tenzone Group. Jack Lewis. Dia sudah lama terpikat dengan Kirana. Pernah menghabiskan banyak uang untuk meniduri Kirana. Menyodorkan ratusan juta. Tetapi Kirana tak bergeming. Untuk membalas dendam. Jack Lewis. Mengerahkan segala cara untuk membuat perusahaan Kirana bangkrut. Sebelumnya perusahaan Kirana berjalan dengan baik. Kenapa aku tidak boleh datang? Tanya Kirana dingin. Jack memandangi Kirana. Ini suamimu yang napi itu. Apa dia yang bawa kamu masuk? Jack mendekati Kirana. Dengan mesum bilang. Aku tidak peduli bagaimana cara kamu masuk. Tapi dengan kekuasaan aku. Aku bisa menjebloskan kembali suamimu ke dalam penjara. Mungkin bisa di penjara setidaknya 1-20 tahun. Kirana percaya Jack bisa melakukan itu. Dia punya cara dan kemampuan untuk itu. Kirana dengan waspada bertanya. Apa yang kamu inginkan? Jack Lewis menambahkan. Jika kamu berjanji menemaniku. Aku menjamin tidak akan menyentuh dia. Bila tidak. Aku akan mengirimnya kembali ke penjara. Bersambung.